Ruh Kudus Masuk ke dalam rekaman video ini Yang pastinya akan memberkati saudara Saya percaya ketika kita melibatkan Tuhan Maka hari ini akan menjadi hari yang diberkati Hari yang penuh dengan muzizat Hari yang penuh dengan kemenangan Hari ini kita akan membahas mengenai tema Don't rush Atau jangan buru-buru Sama-sama bilang sama saya Jangan buru-buru Ya kita semua pengen yang serba cepat Kita teradiktif Atau kita memiliki kesukaan Apa-apa pengen cepat Makanya ada makanan instan Makanya ada makanan junk food Ada istilah fast food Makanya seluruh instansi pemerintah Ingin memberikan sebuah layanan Makin cepat, makin baik Untuk beberapa hal tersebut hal yang baik Tapi tau ke saudara Cepat-cepat seringkali membuat kita menjadi Mengalami kerugian Cepat-cepat mengambil keputusan contohnya Cepat-cepat berkata ya kepada pria yang menyukai saudara Atau cepat-cepat menikah Tanpa bertanya sama Tuhan Atau bahkan mungkin cepat-cepat memulai bisnis Tanpa meminta kehendak Allah Mari hari ini Don't rush Sabar pelan-pelan Karena saya percaya Allah akan menuntun setiap langkah saudara Firman Allah mengatakan demikian Dalam Amsal 14 Ayat 29 versi Bahasa Indonesia Yang mudah dimengerti Orang bijaksana Tidak cepat marah Orang bodoh Tidak dapat menahan dirinya Saya percaya saudara ingin dikenal sebagai orang bijaksana Karena orang bijaksana kita katakan tidak cepat marah Orang bodoh Tidak dapat menahan dirinya Entah berapa banyak kerugian yang kita alami Karena kita pengen cepat Ada istilah yang terkenal namanya FOMO Fear of Missing Out Kita pengen ikut-ikutan sama orang lain Kalau orang lain punya mobil baru Kita pengen beli mobil baru Kalau orang lain punya HP baru Kita pengen punya HP baru Pokoknya apa yang paling in di dunia Kita gak mau ketinggalan Seringkali hal tersebut gak baik Kalau kita tidak melibatkan Tuhan Dalam terjemahan Inggrisnya mengatakan demikian It is smart to be patient Adalah sebuah tindakan yang bijaksana Ketika saudara menjadi orang yang sabar Apa saja yang perlu kita sabar Atau apa saja yang perlu kita lakukan Ketika pelan-pelan dalam mengambil keputusan Yang pertama ketika saudara harus mengambil keputusan penting Dalam kehidupan saudara pelan-pelan Jangan buru-buru Libatkan Tuhan Keputusan penting menikah Mengambil pekerjaan Pindah kantor Pindah rumah Libatkan Tuhan Yang kedua Kapan saya harus pelan-pelan Jangan cepat-cepat Ketika saudara memutuskan untuk menikah Jangan menikah karena usia Jangan menikah karena paksaan orang tua Jangan menikah karena teman-teman menikah Menikahlah karena memang sudah waktunya Menikah karena memang Tuhan sudah pertemukan pasangan yang dari Tuhan Entah berapa banyak orang yang ingin menikah Karena ikut-ikut Entah berapa banyak orang yang ingin menjalin hubungan dengan orang lain Cuma karena ikut-ikutan Ujungnya apa? Kecewa Sakit hati Dan mengalami kepahitan Dan yang ketiga Kapan kita harus mengambil keputusan dengan pelan-pelan Ketika saudara hendak marah Ketika saudara hendak melakukan perbuatan yang berhentangan dengan Allah Sabar Talik nafas pelan-pelan Biarlah kudus memampukan saudara Menolak setiap ikatan dosa Dan sebagainya Oleh karena itu jangan buru-buru keluar rumah Masuk ke luar saudara Berlutut Minta roh kudus tuntun saudara Bukan sekedar work hard Tapi work smart Untuk bekerja dengan pintar Kita butuh karya roh kudus Saya percaya Kepintaran didapati di bangku sekolah Tapi hikmat didapati di bangku gereja Orang yang dekat dengan Allah Akan dapat melihat hari depan dengan penuh pengharapan Orang yang dipimpin oleh roh kudus Pergerakannya tidak buru-buru Tapi sekali bergerak Mematikan Amin saudara Bagikan video ini kepada teman-teman saudara Kerabat-kerabat saudara Kepada sahabat-sahabat saudara Kepada orang-orang yang saudara kasih Saya terlalu percaya Sama seperti video ini memberkati saya Pasti akan memberkati saudara juga Yang punya surga Crazy love with you Bye-bye Sub indo by broth3rmax